Mbak-mbaknya yang di luar negeri, yang dari Ponorogo, Wonogiri, Hunong Kidul, Pak Kitan, Mersani vlog saya ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 seperti ini loh ini persiapan untuk buat tutorial nah seperti ini ya guys tuh ada nutrijelnya seperti itu sambil masak ya guys karena ada yang ngedm saya di desa apakah ada toko gak ada guys di desa saya ini toko yang jual seperti ini gak ada kalau gak ke kota ini coklat guys gak usah dibuka ya ini coklat terus ini ada SKM susu kental manis terus ini terus ini SP lagi dan lain-lain ada vermi pan ada baking powder mungkin mereknya yang beda ya guys seperti ini jadi saya kemas seperti ini guys terus yang ini nah ini khusus untuk stick es krim guys saya punya stok seperti ini ya kemudian yang bawah sini apa ya maizena maizena guys ini tepung maizena apalagi ya jatuh ini tepung maizena nah semuanya guys terus ini ada es krim jadi ya guys kadang membuat tutorial es krim jadi ini tepung maizena saya seperti itu guys nah seperti inilah alat-alat saya untuk tutorial masakan ya terutama minuman es krim kue dan lain-lain kita tutup ya guys seperti ini yang kemarin yang tanya seperti itu karena daerah saya itu memang klereng gunung ya guys nah seperti itu ini juga alatnya ya saya sendirikan guys ada juga ini untuk buat kripek nah seperti ini ini ada untuk apa itu buat kuding-kuding ya guys masih banyak lagi oke sudah mendidih guys tapi belum pu kita ulek dulu bumbunya kita beri garam nah ini gini aja gampang ya kalau di tempat saya bumbunya itu memang digoreng dulu guys seperti ini nah ini masakan alat desa ya seperti ini ulek itu saya kalau ulek itu mesti di layak batu ya guys kalau tidak di layak batu rasanya itu kok luama sekali gitu loh guys nah itu tadi loh guys saya tunjukkan bahan-bahan saya untuk membuat tutorial ya tutorial minuman es krim ya semoga teman-teman mau menonton terima kasih yang sudah bergabung yang belum bergabung segera ditutup tombol subscribe nya ya nah loncengnya juga ditutup biar selalu bisa melihat video-video terbaru ya oke nah ini sudah lembut guys lihat sudah lembut kita masukkan ke sana oke lembut ya guys nah ini sedap sekali nanti oke kita masukkan bumbunya uleknya dicemplung nih guys ini ala-ala desa ya seperti ini oh habet ala-ala desa ini masak ya seperti ini guys biar gak membayar diri pakai kuahnya ini layaknya biar bersat dulu kita beri salam dan lengkuas kita masukkan daun salam dan lengkuas ini yang membuat sayurnya itu jadi enak dan sedap ini loh teman-teman irusnya dari batok batok kelapa mantap enak sekali kemudian masukkan santannya dan selesai kita beri penyedap rasa sedikit saja kalau gak suka bisa disepit minyaknya hampir habis guys terus dilap ya seperti ini dilap enak kurang asing sedikit tambah garam masak seperti ini saya sama mas Erlangga ini anak saya dia itu seneng masaknya ibunya kalau dia seperti ini wah jangan sama masakan ibunya oke kita encipi lagi hmm udah pas masakan sekarang kita mau makan sekarang mau makan guys nasi diwul ikuti terus videonya ya biasanya tetap di wajan aja guys tapi karena ini di vlog ya mau saya taruh di mangkok teman-teman tahu ya masakan sederhana di desa masakan rumahan memasak di desa hidup di desa ya seperti ini guys seadanya kurang tempenya hanya 2000 dapat dua jadi ini loh guys ini loh 2000 tadi dapat dua berarti satu seribu ya guys sama masaknya satu nah ini satunya bisa untuk besok jadi ngiri sekali ya hidup di desa itu ya guys sayur lo deh tempe lombok hijau nasinya tiwul nah seperti ini ya guys wah enak sekali toh nasi putihnya juga ada loh guys ini loh tapi kalau pengen nasi tiwul ya masak gitu aja guys oke yang suka nasi tiwul ikuti terus tutorial saya ya mau makan guys loh piringnya piring seng jaman jadul ya guys tuh hmm nih nah alasnya daun pisang ini apa-apa itu kalau ada daun pisangnya itu enak guys sedap gitu udah segini aja terus ininya guys oh mantap loh hmm kacang panjang lombok hijau tempe mau beli terong tadi habis guys oh hmm enak 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 sekali oke udah gini aja kan nasinya juga gak ada seadanya gini aja ya guys sarapan saya hari ini nasi tiwul cuci saya guys monggo sudah cuci tangan memang enaknya itu pakai tangan alam ya tangan pemberian Allah monggo mantap nasi tiwul sayurnya lodeh seharusnya kalau lengkap ada urap sama ada ikan asinnya ya guys tapi kalau saya itu ya seadanya gini aja sudah enak bismillahirrahmanirrahim monggo hmm marfi atas enak ini nasi tiwul warnanya coklat bah hitam ya ini guys ini ini enak yang enak ada yang tepungnya itu tergantung dari singkongnya ya guys ini gurih sekali ini singkongnya enak luar biasa enak yang suka ke Jawa Timur khususnya Genjombang Kertosono Nganjuk kediri ini di rumah makan banyak cerita jawa jawa sirikas saya memang nasi di bul oke yang kangen kampung halaman yang mbak-mbaknya yang di luar negeri yang dari pono rohke wono giri gunung itu pacitan versani vlog saya ya habis lupa guys enggak papa dikanyang pedesan minumnya kopi pamit ya guys Oke teman-teman hanya segitu aja video saya pakai hari ini memasak masakan sederhana di desa semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman semuanya doa yang terbaik untuk teman-teman semuanya semoga selalu sehat dan banyak rezekinya saya undur diri sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati